Halo semua, kali ini aku akan share bagaimana cara menghapus gel polis dengan 2 teknik. Yang pertama aku akan pakai dengan nail drill dan yang kedua dengan cara manual. Hope you guys enjoy the video! Pertama-tama, untuk speed yang kita gunakan di nail drill ini, kita akan mulai dari angka 6. Jadi, buat teman-teman yang baru belajar menggunakan nail drill, speed 4-6 itu udah oke banget untuk awal mula belajar. Nanti pelan-pelan kalau sudah terbiasa, bisa kita naikin sedikit demi sedikit speednya. Tapi, pastikan jangan sampai terlalu cepat juga ya, karena nanti bisa mengakibatkan rasa panas di kuku kita ataupun di kuku klien. Jadi, aku suggest better untuk teman-teman sebelum praktekin ke klien, coba dipraktekin dulu ke kuku sendiri ataupun ke model. Untuk me-remove gelnya, kalau tangan kita right-handed atau menggunakan tangan kanan, pastikan mesinnya di mode forward atau bisa dilambangkan dengan huruf F di mesin drill kalian masing-masing. Nah, kalau tangan kiri atau sebaliknya ya, kita harus menggunakan huruf F atau reverse. Dan ketika kita menggunakan mode forward, pastikan kita menggunakan mesin drillnya dengan cara dari atas ke bawah, seperti yang aku tunjukin di video ini. Supaya kita bisa me-remove gelnya juga dengan lebih aman. Setelah hampir bersih gelnya, kita bisa siapin alat-alat ini untuk bantu bersihin gel polis secara tuntas. Pasti ada yang nanya deh, kenapa nggak di-drill aja sampai bersih? Soalnya, pakai base itu kan warnanya bening. Jadi, untuk menghindari kuku jadi bergelombang dan rusak, karena kita paksa menggunakan drill, setelah 85% gel polisnya hilang, kita bisa pakai cara shock off ini untuk bantu bersihin secara tuntas. Tapi, kalau misalnya setelah me-remove ini kalian mau nail art lagi, cukup pastikan gel color-nya sudah bersih dan bisa dilanjut ke step preparation-nya. Nah, aluminium foil ini terdapat dua sisi, ada yang made dan juga ada yang bagian mengkilap. Nah, kita pakai yang bagian made atau yang lebih dove untuk ngebungkus bagian dalamnya, dan setelah itu kita rapetin, lalu kita bisa klip menggunakan nail clip ini. Sebelumnya, kita bisa cek nih apakah kutek gelnya sudah terangkat atau belum. Kalau belum, kita bisa bungkus lagi selama beberapa menit. Tapi, kalau sudah terangkat seperti ini, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah gampang banget untuk kita bersihin gelnya. Tinggal ambil scraper ataupun curical pusher, lalu kita dorong-dorong secara gentle, nanti kutek gelnya bisa lepas. Tapi, kalau misalnya dirasa masih terlalu sulit untuk ngelepasin ataupun ngedorong kutek gelnya, jangan dipaksa karena nanti itu bisa akan menimbulkan goresan dan juga ngerusak kuku natural kalian. Jadi, lebih baik kalau memang masih sulit untuk dibersihin, tinggal dibungkus lagi selama beberapa menit, nah nanti teman-teman bisa cek kembali apakah sudah bisa untuk di-sock off secara mudah atau nggak. Setelah itu, biasanya aku akan pakai nail puff yang 100x180 aku pakai yang bagian halusnya untuk ngerapihin permukaan kuku natural kita dan memastikan nggak ada kutek-kutek lagi yang tersisa ataupun menempel di natural nailnya. Dan bagi teman-teman yang belum punya nail drill, nggak perlu khawatir karena dengan nail file pun kita tetap bisa meremove kutek gel dengan aman. Nah, di sini aku pakai OPA yang 100x180 dan aku pakai grit yang kasarnya untuk meremove kutek gel di natural nail aku seperti ini. Nah, untuk arahnya, make sure kita harus file natural nail kita yang ada gelnya dengan satu arah, jadi jangan digosok bolak-balik gitu ya. Setelah dirasa kutek gelnya sudah hampir bersih, kita bisa melakukan teknik shock off seperti yang sudah dijelaskan di video awal tadi. Jangan lupa linfree, aluminium foil, dan nail clip-nya. Nah, dan yang sekarang, kali ini aku akan praktekin dengan speed yang lebih cepat sedikit. Biasanya aku kalau ngerimove gel itu, speed yang aku gunakan itu di 10-15 RPM. Tapi untuk yang sekarang, aku pakai di 11 RPM. Nah, itu balik lagi tergantung dengan ketebalan kutek gelnya sendiri. Di sini aku mau contohin gimana caranya kalau kita mau nambahin speednya sedikit. Sebenarnya dari hasilnya sih pasti akan lebih cepat bersih. Tapi di sini, teman-teman tetap harus perhatikan untuk kontrol tangan yang harus terbiasa dengan menggunakan mesin. Jadi, sedikit tips dari aku, tetap latihan terus. Terus juga kenali handpiece kalian dan nail drill kalian. Karena handpiece itu umumnya di setiap mesin nggak semuanya sama. Jadi, kalian tetap harus kenali dan biasakan cara penggunaannya dan juga cara penekanan dari handpiece itu sendiri. Dan biasanya setelah kuku aku bersih dari kutek gel, aku akan ambil acetone dan lean free. Jadi, kemudian aku akan usapin ke seluruh jariku untuk memastikan kuku aku bersih dan juga bebas dari debu dan kotoran. Setelah kita udah yakin setiap kuku kita udah bersih, kemudian aku akan apply cuticle oil. Nah, cuticle oil di sini aku akan pakai dari mereknya OPI lagi. Nah, ini gampang banget cara pakainya. Sebenernya cukup di aplikasikan di cuticle area-nya. Jadi, nggak perlu ke seluruh jari, cukup di cuticle area aja seperti ini. Setelah aku udah apply ke seluruh jari, biasanya aku akan usap-usap dan juga sedikit pijet-pijet ke jari aku. Nah, contoh di jari manis aku ini adalah contoh hasil dari mereknya kutek gel yang secara paksa. Yang mengakibatkan kukunya jadi ada goresan-goresan seperti ini karena terkena dorongan cuticle pusher. Selain karena kita bersihin secara paksa, kutek gel yang dikelopek atau dipaksa copot itu juga bisa merusak dan membuat kuku jadi tipis. Jadi, harus diperhatikan kalau misalnya kutek gel belum terangkat dan belum bisa dibersihkan secara mudah, kita bisa bungkus lagi selama beberapa menit sampai bisa dibersihkan dengan mudah supaya nggak merusak kuku. Nah, bisa dilihat ya di sini kuku aku sama sekali nggak tipis, nggak rusak, ataupun nggak bergelombang setelah menggunakan kutek gel. Jadi, selama menggunakan teknik sokofi yang tepat, gel polis itu nggak akan berasak kuku. Ini hasil akhirnya, hope you guys enjoy the video and thank you so much for watching.